Kalau perlu menurut saya ditambah sekalian pollingnya Apakah keberadaan Fadlison di Indonesia ini, di tanah air ini Membuat warga masyarakat senang atau tidak? Fadlison menantang agar dilakukan polling Menantang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'i nama wa ba'atuh Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan Beberapa hari yang lalu, Profesor Mahfud MD Menkopol Hukam Mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merasa senang, merasa nyaman Dengan dibubarkannya Front Pemila Islam atau FPI Nah, terkait dengan statement Pak Mahfud MD ini Fadlison, politisi Gerindra, saya kira Panjengan semua paham, tahu semualah siapa Fadlison itu Protes, tidak setuju dengan Mahfud MD Menurutnya pembubaran FPI adalah bentuk dari perbuatan atau sikap negara yang tidak demokratis Dan Fadlison menantang bahwa Untuk membuktikan apakah masyarakat Indonesia benar-benar senang Benar-benar nyaman tanpa FPI Fadlison menantang agar dilakukan polling Menantang ya Ya, saya sepakat itu Saya sepakat Pemerintah membuat polling Benarkah bahwa dibubarkannya FPI ini membuat Masyarakat aman Membuat masyarakat nyaman Kalau perlu menurut saya ditambah sekalian Pollingnya Apakah Keberadaan Fadlison Di Indonesia ini Di tanah air ini Membuat warga masyarakat senang atau tidak Apakah keberadaan Politikus Bernama Fadlison Membuat bangsa Indonesia Positif atau negatif Sudah, kalau minta polling di channel ini saja Saya polling di KB Nusantara Kalau ukurnya adalah komentator Apakah Keberadaan Fadlison Di tengah-tengah bangsa Indonesia Membuat Positif atau negatif terhadap Iklim demokrasi Apakah warga masyarakat Indonesia Nyaman dan tenang Tentram, bahagia Dengan adanya Fadlison Ataukah sebaliknya Sama seperti Pembubaran FPI Menurut Pak Mahfud Membuat warga masyarakat nyaman Warga masyarakat tenang Sekarang Panjirangan saya minta komentar Di kolom komentar Dalam video ini Apakah Keberadaan Fadlison Membuat warga negara Indonesia Nyaman Membuat Warga negara Indonesia Membuat bangsa Indonesia Tentram atau tidak Atau sebaliknya Dan sekaligus Saya akan Memfoling Fadlison Aja Biar Fadlison Memenilih diri Introspeksi diri Apakah Keberadaannya Di tengah-tengah warga Masyarakat Indonesia ini Disukai atau tidak Dikehendaki atau tidak Positif apa negatif Aura Fadlison Di tengah-tengah kita Kayak itu saja Biar Mudah-mudahan Fadlison Melihat video ini Dan melihat komentar-komentar Yang ada di KB Nusantara Di video ini Polling Fadlison Oke lah Video ini fokus Pollingnya Fadlison aja Silahkan Panjirangan semua Berikan komentar Secara objektif mungkin Menilai Fadlison Politikus Fadlison Dari Partai Gerindra ini Berada di tengah-tengah kita Berada di Indonesia Apakah Keberadaannya positif Apa negatif Apakah keberadaannya Membuat kita nyaman Atau Membuat kita sebaliknya Apakah Keberadaan Fadlison Membuat Bangsa Indonesia Semakin demokratis Atau tidak Apakah keberadaan Fadlison Di Indonesia ini Membuat Kita bahagia Atau sedih Membuat kerukunan Hidup beragama Semakin bagus Apa sebaliknya Apakah keberadaan Fadlison Membuat Bindika tunggal ikat Di Indonesia Semakin subur Atau sebaliknya Semakin rusak Apakah keberadaan Fadlison Di tanah air ini Membuat iklim Politik kita Sehat Atau Sakit Sudah itu saja Pokoknya sekitar itulah Intinya Panjirian paham Silakan Tulis berapa tanda Silakan Komentar Anda Secara objektif mungkin Tidak usah dibuat-buat Yang suka dengan Fadlison Ya betul Fadlison adalah Politikus yang Baik di Indonesia Yang suka tulis Yang tidak suka tulis Apa adanya Ya Rakyat Fadlison tahu Menginterospeksi Dan menilai diri Apakah keberadaannya Di tanah air ini Dikehendaki Atau tidak Terima kasih Kurang lebih Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga mati Terima kasih telah menonton